Halo Sobat Youtube, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya Oke, saya ayahnya Leryx mau ngucapin terima kasih banget buat bapak ibu sekalian Teman-teman Leryx yang udah nonton Leryx dan keluarga di channel Leryx Family Sehingga Leryx Family mencapai di 100 ribu subscriber Oke, kami ucapkan terima kasih banyak karena itu menjadi motivasi kami untuk membuat video-video lucu lainnya Oke, ini adalah part 2 dari video sebelumnya yaitu Leryx bukan anak kecil lagi Itu adalah video saya yang mengeluarkan undang-undang saya tentang peraturan Youtube yang baru-baru ini Oke, buat kalian yang baru membangun channel atau membuat channel yang berkaitan tentang anak Targetnya anak ataupun talentnya anak kayak Leryx Tales Review Sebagiannya kalian cari informasi lebih detailnya lagi, lebih dalamnya lagi di Youtube Karena banyak sekali master-master suhu-suhu yang sudah membuat materi atau konten yang berkaitan dengan itu Oke, bila kalian sudah mengetahui tentang persyaratan Youtube yang terbaru Sebaiknya kita gimana? Kita harus tetap semangat dan bersabar Karena apa? Karena ini bukan akhir dari segalanya Ini adalah awal dari segalanya Karena konten anak tidak akan dihapus tapi akan dipindahkan di wadah khusus yaitu Youtube Kids Oke, saya berpikir begini Untuk anak di bawah 13 tahun Mereka mungkin tidak tahu persyaratan Youtube yang terbaru ya Jadi mereka yang mereka mau itu adalah mereka ingin menonton Youtube seperti biasa Jadi anak-anak itu ingin menonton video-video untuk mereka sendiri Kalaupun nanti mereka tidak menemukan, mereka akan meminta mamanya Mama, aku mau nonton ini, mau nonton itu ya Mau gak mau? Untuk orang tua pasti akan mendownload Youtube Kids Dan saya berharap nanti Youtube Kids ratingnya akan lebih tinggi daripada rating Youtube biasa Karena peminat untuk video anak itu sangat besar sekali Saya berharap untuk di Youtube Kids nanti penontonnya banyak Sehingga perusahaan-perusahaan itu akan tertarik memasak iklan di sana Dan kita bisa kembali seperti semula lagi Untuk membuat konten-konten tentang anak yang lebih menghibur ataupun bermanfaat Oke itu adalah salah satu solusi saya Untuk solusi berikutnya yaitu Facebook Jadi Facebook juga bisa dimonetes seperti Youtube Buat kalian yang belum tahu silahkan cari tahu di Youtube banyak master-master yang udah bikin video Gimana caranya biar bisa dimonetes di Facebook Mirip sekali, kalau untuk Youtube seribu subscribe Kalau di Facebook itu seribu followers Kalau di Youtube 4.000 jam Kalau di Facebook 3 option disitu Oke Buat teman-teman, bapak ibu semua yang tadinya channel anak Dan akhirnya transisi ke channel remaja atau dewasa Seperti saya Mungkin bisa mengupload videonya ke Facebook Siapa tahu beruntung bisa dimonetize Dan di Youtube akhirnya bisa lolos di tahun 2020 nanti Dan akhirnya dua-duanya menguntungkan Oke bapak ibu semuanya Teman-teman lirik semuanya Itu adalah solusi pribadi dari saya Semoga bisa menjadi masukan buat kalian Untuk lebih semangat lagi membuat konten anak Masih ada waktu sampai nanti Desember ya Oke Terima kasih semuanya Dadah Sampai jumpa Jangan lupa Tertawa Ha 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 Heh